Selamat datang di ALCTV, Arabic Learning Center, tempatnya belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, hari ini sudah masuk ya, tapi saya belum bisa masuk ke kelas. Jadi saya berikan materinya dengan secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya, yang terhormat para pemirsa, al-musyahidin itu pemirsa ya. Fikul limakan dimanapun berada, yang saya cintai kalian semua. Di sini akan saya perkenalkan untuk Anda semua yaitu tamu kita yang terhormat. Doif itu tamu ya. Yang terhormat arsitek namanya Ahmad Zahid Sohaleh. Ro'is ma'ahat ketua dari sebuah ma'ahat atau lembaga gitu ya. Pendidikan Energi Pengganti dari Malaysia yang akan memberikan kita kesempatan yang kita akan membahas tentang tema partisipasinya dalam konferensi. Mu'tamar, itu konferensi ya. Konferensi Energi Pengganti yang sedang berlangsung di miskot, nama kota. Sayyid Ahmad Marhatanrik, selamat datang Sayyid Ahmad. Yudaya itu dari wartawannya. Dibuka, kemudian diperkenalkan kepada pemirsa-nya, ada arsitek namanya Ahmad Zahid Sohaleh. Oke, lanjut kemudian muhandisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai saya berterima kasih kepada kalian semua atas nama saya yang telah mewakili yang yang menemani saya yang saya cintai juga tadi di awal filbidayah di awal tadi saya ingin membenarkan atau ingin mengoreksi sedikit tentang informasi nama ma'ahat kita itu namanya adalah ma'ahat tokodil muntajadidah ma'ahat ma'ahat energi terbaru atau ya pembaru gitu ya bukan bukan badilah bukan pengganti tapi pembaru kemudian as-sahafiyahnya wartawannya as-sahih wabimunasabatil hadith anil ma'ahat lau tafadal tabi'an tujina ba'adil maklumat an hadithil mu'asasah al-almiyah al-faridah min naw'iha fil alamil islami oh ya benar berdasarkan berdasarkan berita atau berdasarkan amangan-amangan itu dari ma'ahat kalau berkenan akan anda akan memberikan informasi informasi kepada kita ya pastinya tentang tentang mu'asasah atau yayasan ilmiyah yang unik al-faridah al-faridah itu artinya unik min naw'iha fil alamil islami unik dari dari sejenisnya maksudnya ini paling menonjol gitu ya di dunia islami dunia islam nah jadi di Pak Zahid Zahid siapa tadi Ahmad Zahid itu tadi mendirikan sebuah ma'ahat sebuah lembaga yang unik dibandingkan ma'ahat-mahat yang lain gitu karena kenapa karena dia bergerak di bidang energi-energi pembaru ya nah jadi beda dari beda dari yang lain oke kita lanjutkan bikulli surur wakamidohul ism famahadina yakumu bidrausatihawlamasadirittaqah al-mawjuda fi tobi'ah wal-lati jidatwisjadidu bistimrari wal-lati yemikinu istiqlaliha dan seterusnya oke wabikulli surur dengan senang hati ini saya saya gerakkan gini sambil-sambil saya terjemah bagian ininya ya dan sebagaimana dijelaskan nama pondok itu didirikan untuk pendidikan untuk pendidikan tentang sumber-sumber atau terkait sumber-sumber energi yang yang ada di di alam di lingkungan tobi'ah tobi'ah itu alam atau lingkungan wal-lati tata jidatwisjadidu yang bisa diperbaharui bisa diperkelanjutan kemudian mungkin untuk diambil manfaatnya dalam perkembangan ekonomi yang lebih penting lagi itu adalah tidak latudan miruh tidak merusak lingkungan tidak merusak lingkungan sebagaimana kondisi dari al-petrol atau minyak bumi atau energi nuklir nawawiyah nawawiyah itu nuklir kalau itu kan merusak alam kalau ini tidak lanjut sohafiyah kemudian hostnya tanya lagi wakaifah dan bagaimana maksudnya bagaimana bisa tercetus bagaimana idenya itu bisa muncul yang mendasari dibangunnya ma'ahat ini nah idenya itu seperti apa gitu maksudnya 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 kemudian dijawab oleh muhandisnya tadi ya bagaimana idenya kok bisa muncul tercetus bangun ma'ahat seperti itu gitu mazil tuh saya masih mazil tuh itu masih ya saya masih ingat pada hari itu sebelum atau beberapa tahun yang lalu saya masih ingat nah itu ketika bertemu di pada hari itu dengan direktur energi kekayaan alam mungkin di negara itu ya yang dulu itu di di sebuah muhal dhor mungkin di semacam seminar gitu ya yang berbicara di dalamnya disana tentang pentingnya energi dalam perekonomian tentang 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 hadmi ya ketegasan dalam apa namanya tidak digunakan maksudnya untuk untuk meninggalkan energi-energi yang yang habis gitu dari dari energi dari minyak bumi di suatu saat nanti nah itu maksudnya kan kalau minyak bumi itu kan suatu saat akan habis jadi di seminar itu mereka berpikir untuk bagaimana caranya biar menemukan biar menemukan energi pengganti tidak bergantung pada minyak bumi saja gitu maksudnya ya vitalikaliaum pada hari itu kemudian saya berpikir untuk melakukan sesuatu melakukan sesuatu kemudian mencari solusi pada masalah ini gitu oke akhbar itu zuma lai bil fikrah wa karana an nabda fauran bil amal kemudian saya mengabarkan teman-teman saya terkait pemikiran ini kemudian kita menentukan untuk memulai langsung kerja gitu kemudian ditanya lagi ma ya aham injazatikum wame yu mayelu amalakum oke apa itu prestasi yang yang telah dicapai kemudian siapa yang membiayai pekerjaan itu pekerjaan kalian gitu ya nah siapa yang membiayai semua itu kan kan pastinya mahal ya untuk membangun sebuah proyek besar di bidaya di bidaya mawal tu wizarat ilbath ilmi masyru'ina watalaqayna aidan musa'adat min jihad muhtalifah pada awalnya saya dibiayai oleh kementerian penelitian ilmiah untuk proyek kita nah dan kita juga menemui pertolongan-pertolongan dari sisi yang lain yang berbeda-beda hingga kita bisa mewujudkan pembiayaan mandiri mandiri ya adati itu mandiri nah ya ini yaitu sekarang kita menjual ya produk-produk tadi maksudnya ya menjual itu kemudian menjual pemanfaatan itu ya maksudnya istihlal itu pemanfaatan manfaatan penemuan penemuan tadi maksudnya dan penemuan kita tadi yang tahsin jawadatil halaya yang apa ya memper bagus dari kualitas sel surya sel surya halaya yang yang bisa mengembangkan sebagai penggerak mesin-mesin mobil jadi mereka mencoba membuat sel surya untuk menjadi penggeraknya mobil mobil kahrabak lisayar mesin eh listrik kahrabak itu listrik ya listrik untuk untuk mobil-mobil nah pakainya sel surya bagus ya terobasan-terobasannya bagus agar tidak bergantung dengan itu tadi oke lanjut mahyasso'ubat alati wajah tukum filbidayah oke apa kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi di awal nah pak pak arsiteknya ditanya gitu ya sama hostnya apa yang kesulitannya itu apa gitu jelasnya proyek itu dimulai beberapa tahun yang lalu tetapi al muwafak itu persetujuan persetujuan pembiayaannya itu ter tertunda gitu ya itu di awalnya masalahnya adalah itu gitu ma'ata'an masyari'il mustakbal kemudian apa proyek-proyek yang akan datang yang akan dibangun di masa mendatang itu apa gitu ya hostnya tanya gitu ma'ata'an masyari'il omazina filbidayah ma'ata'an ma'ata'an jalan itu masih panjang ini jalan ya torik itu jalan jalan itu masih panjang ma'ata'an kita masih di awal di permulaan kita kita fokus tentang dengan usaha kita sekarang untuk mewujudkan ajial, ajial itu jamak ya, jamak taksir, mufrutnya adalah jail, jamaknya ajial generasi, untuk membentuk generasi yang baru dari para peneliti peneliti dan ulama atau ilmuwan-ilmuwan ilmuwan-ilmuwan yang berkontribusi untuk berkelanjutan yang bisa apa ya melanjutkan itu semua proyek-proyek itu agar 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 ma'ahat itu menjadi unggul bihat dan majal di bidang ini gitu ya ya jelas saja mereka berkembang atau menekuni bidang itu tadi otomatis ya apa bidang yang itu tadi biar biar maju gitu selanjutnya sayyid Ahmad nasyukur ka alaha dalhiwar tuan Ahmad terima kasih atas dialog ini kemudian dijawab sama muhandisnya asyukur lagum sama-sama terima kasih kembali gitu maksudnya oke untuk pertanyaannya pertanyaan Sohe Khotok saya bacakan nah yang pertama nanti silakan dijawab betul atau salah Sohe Khotok yang pertama tamunya tamunya tadi itu di wawancara itu adalah arsitek dari Mauritania betul atau salah yang pertama ya kalau kalau betul tulis betul kalau salah tulis salah oke boleh ditulis di di bukunya atau di kolom komentar juga gak apa-apa yang kedua yang agitu muhtamur toko al-badila Fimiskot tadi konferensinya itu konferensi energi penggantinya itu berada di miskot betul atau salah yang ketiga ma'ahad energi pengganti energi pembaru itu yayasan ilmiah yang unik di dunia Islam betul atau salah yang keempat tauwaral ma'ahad 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 benzin lisa yaro ma'ahad tadi ma'ahad yang dikembangkan oleh Pak Zahid Ahmad tadi itu mengembangkan penggerak mobil itu dengan bensin sohih sohih amkotok nah tadi dengan bensin atau dengan apa yang Al-Khamis kan Al-Mashru saya tidak koppila Ashur proyeknya tadi itu akan dimulai beberapa hari yang lalu telah dimulai beberapa bulan yang lalu betul atau salah oke boleh silahkan ditulis untuk terjemahannya silahkan ditulis di buku masing-masing ya nanti dikumpulkan di Sinau oke di aplikasi Sinau masing-masing ya kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di grup atau ditulis di kolom komentar oke ada sudah cukup ya untuk materi hari ini jadi tugasnya adalah menulis terjemahan satu itu satu ya kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan kosa kata jadi saya buat kosa kata saya buat kosa kata misalnya satu sampai sepuluh misalnya itu bahasa Arab nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan bacaan sesuai dengan terjemahan yang saya terjemahkan tadi jadi tinggal tinggal cari yang mana tadi bagian mana oke mungkin cukup itu ada dua tugas menulis terjemahan sama menjawab pertanyaan kosa kata jadi dua itu nanti dikirim di aplikasi Sinau masing-masing syukran keakhiran Allah khusus ikhtimamikum ilal liqa fi yaumil arbiya alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati